Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dibarengi oleh Nikmat Sehat, Yasmani, dan Rohani Amin, amin, ya robbal alamu Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita masih bisa belajar bersama Melalui channel Youtube ini Dalam acara Ini Bapak Budi Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Dan sedikit mengurangi rasa kerinduan Karena kita jarang bertotak muka di sekolah Baiklah, pesan untuk orang tua Selaku pendamping anak-anaknya belajar di rumah Selamat pagi Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah Mohon bimbingan ayah bunda untuk selalu mendampingi Ananda, anak-anaknya Dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah Ayah bunda, jangan lupa untuk selalu mengingatkan Ananda, anak-anaknya Agar selalu mematuhi protokol kesehatan Dalam melakukan setiap aktivitas Dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah Agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 Dan juga terhindar dari wabah demam berdarah Terima kasih Baiklah, skenario Menjaga ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri Menggambar poster 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Dengan kreatif dan tanggung jawab Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan dengan sabun ya Pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Nah, kalau sudah cuci tangan Mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca doa Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan Dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini Oh iya, mintalah bantuan kepada ayah bunda Untuk pendampingi ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah Jangan lupa, ucapkan tolong bila meminta bantuan Dan ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan Dan juga ucapkan terima kasih telah mendapatkan bantuan Kegiatan 1 Anak-anak, kemarin kalian sudah bercerita Tentang pengalaman berlibur pada masa pandemi COVID-19 Kita harus bersyukur Masih tetap bisa menikmati liburan penuh sukacita Bersama keluarga Meskipun dengan situasi dan suasana yang berbeda Seperti kita ketahui Bahwa pandemi COVID-19 ini masih melanda negeri kita Maka dari itu, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan Kita tidak boleh lengah Kita harus melindungi diri kita Keluarga dan orang-orang di sekitar kita Salah satunya adalah dengan cara melakukan gerakan 3M Apa itu 3M? Yuk kita simak tontonan berikut ini Ingat pesan ibu 3M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 Melaksanakan 3M, yaitu dilakukan dengan cara Menggunakan masker Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Dan menjaga jarak Mengapa harus memakai masker? Berdasarkan penelitian internasional Memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 45% Lebih baik lagi adalah menggunakan masker bedah yang mampu menekan penyebaran virus COVID-19 hingga 70% Mengapa harus mencuci tangan? Mencuci tangan merupakan langkah 3M berikutnya Untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 35% WHO menyarankan Cucilah tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik Dan menerapkan langkah-langkah yang benar Jika dalam kondisi tertentu, semisalnya tidak ada air ataupun sabun Atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk mengusikkan tangan Solusi lainnya adalah Memakai cairan yang berbasis setidaknya 60% alkohol Seperti hand sanitizer Mengapa harus menjaga jarak? Penerapan 3M yang paling utama adalah Menjaga jarak atau social distancing Dengan jarak minimal 2 meter Termasuk dengan menghindari kerumunan Jika hal tersebut dilakukan Maka akan dapat meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 hingga 85% Kalau kamu sayang dengan keluargamu Jangan bawa virus corona ke rumah ya Jangan lupa selalu ingat pesan ibu Dan menerapkan 3M Pada kegiatan 2 ini adalah Kalian ditugaskan untuk membuat poster 3M Yuk mari kita buat poster 3M Berikut contohnya Perhatikan baik-baik ya Bagaimana? Bagaimana? Keren kan? Nah Anak-anak boleh berkolaborasi Dengan ayah bunda Atau saudara Kakak adik Kakek nenek juga boleh Silahkan kalian berkolaborasi dengan mereka di rumah Untuk membuat poster 3M Selamat mengerjakan anak-anak Jangan lupa ucapkan terima kasih Kepada siapa saja yang sudah membantu kalian belajar di rumah Jika sudah selesai Jangan lupa berdoa ya Oh iya Bagi yang sudah selesai membuat poster 3M-nya Silahkan kalian kirim ke classroom ya Pak Guru tunggu Terima kasih Sampai jumpa Pada pembelajaran berikutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh